Asmara berdarah, jilid 19. Akan tetapi tanpa adanya para tokoh Capsa Kui di situ, akhirnya para penjahat itu dapat dirobohkan kemudian ditangkap. Sui Chin, Hui Song dan Xiangui masing-masing berhasil menangkap seorang penjahat anggota HWAI Kaipang, bahkan Hui Song menotok roboh BHAH, tokoh HWAI Kaipang gendut yang bertongkat dan cukup lihai itu. Sui Chin juga menampar seorang anggota HWAI Kaipang sehingga roboh pingsan sementara Xiangui yang berpedang itu merobohkan seorang tokoh sesat dengan membacok pahanya hingga hampir buntung. General Xiang memerintahkan supaya semua tawanan itu dikumpulkan untuk dibawa ke Kota Raja. Gerobak-gerobak tawanan dipersiapkan dan semua tawanan, kecuali BHAH si gendut, dijebloskan ke dalam gerobak-gerobak kerangkeng dengan kaki tangan mereka dibelenggu. Hui Song sudah menemui General Xiang dan minta supaya tawanan yang satu ini tidak dimasukkan gerobak kerangkeng, melainkan hendak dikawalnya sendiri ke Kota Raja. Usul ini timbul di dalam hati Hui Song ketika membayangkan kemungkinan tokoh sesat akan berusaha membebaskan para tawanan. Padahal, para tawanan itu merupakan saksi-saksi penting sekali, terutama BHAH yang tahu tentang semua persekutuan busuk di istana, seperti yang pernah dia dengar bersama Sui Chin ketika di gedung HWAI Kaipang sedang diadakan pertemuan dan percakapan di antara para tokohnya, termasuk BHAH itu. Sumoy, kalau engkau lebih dahulu pergi ke Chin Ling San, tolong beritahukan ayah bahwa sesudah selesai urusan di Kota Raja, aku akan pergi berkunjung ke Pulau Teratai Merah, baru akan pulang ke Chin Ling San, Hui Song berkata kepada sumoynya. Wajah yang manis itu tampak semakin keruh dan matanya mengering ke arah Sui Chin. Ia belum tahu siapa adanya darah yang bersama Suhengnya ini, akan tetapi dari pertempuran tadi ia melihat bahwa Sui Chin adalah seorang gadis yang memiliki ilmu kepandayan tinggi pula. Akan tetapi, aku, ia merasa sungkan dan malu untuk menyatakan keinginannya agar dapat selalu bersama Suhengnya. Engkau pergilah lebih dulu dan aku akan menyelesaikan tugas kami berdua yang sudah melibatkan diri kami sejak lama. Kembali Sieng Wee memandang kepada Sui Chin dengan alis berkerut. Hui Song sangat mengenal watak sumoynya maka diakini tahu pula betapa hati sumoynya tidak senang karena dia melakukan perjalanan berdua dengan seorang gadis lain. Sumoy, engkau belum berkenalan. Nona ini adalah Nona Cheng Sui Chin, yaitu puteri dari pendekar sadis Cheng Tian Sin. Sepasang matu itu terbelalak, akan tetapi lalu menyipit kembali dan dua alisnya berkerut lebih dalam, wajahnya dibayangi kekhawatiran yang lebih besar. Kiranya darah cantik yang lihai sekali ini adalah puteri pendekar yang namanya sudah hamat dikenalnya itu. Sungguh merupakan saingan yang sangat kuat. Akan tetapi, sebagai murid istri ketua Chin Ling Pai dia pun cukup tahu akan peraturan, maka cepat dia menjurah ke arah Sui Chin. Ternyata Nchi adalah puteri Cheng Lo Chiang Poi yang terkenal itu. Maaf kalau aku bersikap kurang hormat karena tadi belum mengenalmu. Sui Chin tertawa geli dan mengibaskan tangannya. Wah, sudahlah, di antara kita tak perlu banyak memakai sungkan-sungkan lagi. Hui Song juga tersenyum, lega melihat sikap siangwi yang menghormat dan geli melihat sikap wajar Sui Chin. Dia pun lalu tertawa. Sumoi, nona Chiang ini baru berusia 16 tahun, jadi, sebaiknya kalau engkau menyebutnya adik, bukan Nchi. Setelah berpamit dari Sumoinya dan juga dari General Chiang yang sibuk sekali mengatur sendiri pasukannya untuk membawa para tawanan, Hui Song lalu mengajak Sui Chin pergi sambil menggiring si gendut BHA HOK, pergi ke kota raja melalui jalan memotong. Sui Chin tetap menunggang kudanya, BHA HOK berjalan di belakang kuda dan Hui Song berjalan di belakangnya. Sui Chin dan Hui Song tidak merasa khawatir kalau-kalau tawanan itu akan lari atau akan memerontak karena Hui Song sudah monotok jalan darah pada kedua pundaknya yang membuat kedua lengan si gendut itu tak dapat digerakkan lagi, hanya tergantung lumpuh di kanan-kiri tubuhnya. Begitu mereka tiba di kota raja dengan selamat, Hui Song dan Sui Chin membawa tawanan itu ke markas General Chiang. Para perwira di markas itu telah mengenal Hui Song, maka mereka menyambut pemuda itu dan dengan gembira mendengarkan penuturan Hui Song tentang peristiwa pertempuran di rumah Angkawusu. Si gendut BHA HOK dimasukkan ke dalam kamar tahanan dan dijaga dengan ketat. Sesuai dengan permintaan Hui Song, si gendut yang menjadi tawanan penting ini diperlakukan dengan baik. Hui Song sendiri mengancam bahwa kalau si gendut ini tidak mau membuat pengakuan di depan Kaisar nanti apabila dibutuhkan, maka dia akan disiksa. Terutama engkau akan dibiarkan kelaparan sampai satu bulan lamanya. Akan tetapi jika engkau mengaku, aku akan memintakan ampun untukmu, dan engkau akan mendapatkan makanan enak, bahkan mungkin juga dibebaskan. Tak ada siksaan lain yang lebih menakutkan bagi si gendut BHA HOK daripada kelaparan. Baginya, makan enak sekenyangnya merupakan kenikmatan nomor satu di dunia ini, dan tanpa itu, hidup tidak ada artinya lagi. Maka, mendengar ancaman Hui Song itu, dia sudah mengangguk-angguk seperti burung kakak tua diberi hidangan. Kemudian, tepat seperti yang sudah dikhawatirkan Hui Song, datang berita mengagetkan bahwa pada senja hari itu pasukan Jenderal Chiang yang membawa rombongan tawanan menuju ke Kota Raja, di tengah perjalanan sudah dihadang dan diserang oleh gerombolan penjahat, dan sebagian besar para tawanan dapat dibebaskan oleh para penyerang, ada pun yang tidak dapat dibebaskan, telah kedapatan mati di dalam gerobak masing-masing. Tidak ada sisa seorang pun. Ternyata para penjahat yang lihai itu telah membunuh teman-teman sendiri yang tertawan, tentu saja dengan maksud agar tawanan-tawanan itu tidak sampai membocorkan rahasia. Rahasia besar bahwa Liu Taikan yang berada di balik semua kejahatan ini. Begitu memasuki benteng dengan wajah muram, Jenderal Chiang lalu menemui Hui Song dan hatinya menjadi sangat lega mendengar bahwa B.H.E.H.O.K. Satu-satunya tawanan yang tersisa, kini Sudar Haman berada di dalam kamar tahanan. Harus dijaga keras agar dia jangan sampai mendengar bahwa tidak ada tawanan lainnya kecuali dia, bahwa dialah satu-satunya saksi di depan Sri Baginda Kaisar, kata Jenderal itu kepada Hui Song. Bila dia mendengar tentang nasib para tawanan yang tidak sempat dibebaskan, tentu gak akan ketakutan dan tidak mau mengaku. Hui Song lalu mendatangi B.H.E.H.O.K. Dengan sikap tenang dan wajar dia pun menanyakan bagaimana perlakuan para penjaga tahanan terhadap dirinya. Engkau adalah tawananku, karena itu akulah yang akan bertanggung jawab atas dirimu. Tawanan-tawanan lain yang ditawan oleh pasukan dipisahkan, namun keadaan mereka tidaklah begitu menyenangkan dibandingkan dengan keadaanmu. Apakah, apakah H.W.A.I.L.O.E. juga, ikut tertangkap B.H.E.H.O.K. bertanya dengan penuh keinginan tahu. Hui Song telah mendengar berita mengejutkan lainnya, yaitu bahwa ketua H.W.A.I.K.I.Pang itu ternyata sudah kedapatan tewas di dalam gedung perkumpulan itu, tidak lama setelah rombongan Jenderal Chi yang tiba. Dan dia tahu apa artinya itu. Agaknya para tokoh jahat, tentu saja atas perintah Liutai Kam, telah melakukan persiapan supaya rahasianya tidak terbuka, dengan jalan membunuhi semua tawanan, dan ketua H.W.A.I.K.I.Pang juga harus dibunuh agar pemerintah tidak akan menangkap dan memaksanya mengaku. Dia? Tentu saja dia pun ditangkap sebab anak buahnya banyak yang terlibat. Akan tetapi pemeriksaan akan dilakukan secara terpisah dan satu demi satu. Maka engkau tak perlu khawatir, mengakulah saja seperti apa adanya. Jika engkau menyesali pengkhianatanmu dan mengaku terus terang tentang persekongkolan di bawah pimpinan Liutai Kam, tentu engkau akan mendapat keringanan. Apa? Apa? Liutai Kam? Aku tidak, tidak mengerti. Hui Song tersenyum. Ahaha, tidak perlu engkau berpura-pura lagi. Kami sudah mendengar semua mengenai persekutuan itu, tentang bagaimana H.W.A.I.K.I.Pang dipergunakan oleh Liutai Kam, juga tentang Capsa Kui sudah menjadi antek-antek pembesar itu di bawah pimpinan seorang datuk yang bernama Siang Klan Lojin berjuluk Iblis Buta. Kami sudah tahu semua, dan engkau hanya tinggal membuat pengakuan sejujurnya saja. Ingat, kalau engkau membohong dan tidak mau mengaku, kami pun sudah mengetahui persoalannya dan akibatnya engkau akan disiksa. B.H.E.O.P. mengangguk-angguk meyakinkan sehingga legalah hati Hui Song. Pengakuan si gendut ini di depan Seri Baginda Kaisar berarti berhasilnya tugas membongkar persekutuan jahat di dalam isana yang dikepalai oleh Liutai Kam. Sementara itu, Jenderal Chiang segera mengadakan hubungan dengan dua orang menteri lain yang pandai dan termasuk sebagai menteri-menteri setia yang juga dianggap sebagai saingan sehingga ditentang oleh Liutai Kam. Mereka adalah Menteri Ting H.O.O. dan Canggul Ceng. Di dalam sejarah tercatat bahwa kedua orang menteri ini kelak akan menjadi pembantu-pembantu yang sangat setia dan pandai dari Kaisar Chia Ceng pengganti Kaisar Ceng Teg. Jenderal Chiang mengadakan perundingan dengan dua orang menteri ini, kemudian pada keesokan harinya, berkat usaha dari kedua orang menteri ini, Seri Baginda Kaisar berkenan menerima Jenderal Chiang yang diikuti pula oleh Menteri Liang serta kedua orang menteri Ting dan Cang itu. Tentu saja Seri Baginda Kaisar menjadi terkejut sekali ketika mendengar laporan Jenderal Chiang mengenai persekutuan yang hendak membunuh Menteri Liang dan Jenderal Chiang, terlebih lagi sesudah dengan terus terang Jenderal itu mengatakan bahwa persekutuan itu dipimpin oleh Liutai Kam sendiri. Mustahil Seri Baginda Kaisar berseru sambil menepuk lengan kursi. Dia adalah seorang pembantuku yang paling setia. Dan apa sebabnya dia hendak membunuh kalian berdua? Tentu ada permusuhan pribadi. Pada saat mendengar betapa Kaisar agaknya malah berpihak kepada Taikam itu, wajah Jenderal Chiang menjadi pucat. Menteri Liang yang berlutut itu lalu berkata, Mohon beribu ampun, Seri Baginda. Sesungguhnya tidak terdapat permusuhan apapun antara hamba dan Liutai Kam, akan tetapi dia menganggap hamba dan Jenderal Chiang serta banyak hamba paduka yang lain sebagai saingannya karena hamba sekalian tak mau tunduk kepadanya. Itulah sebabnya mengapa dia hendak membunuh hamba. Sudah banyak pembesar dibunuhnya, Seri Baginda. Dia tidak segan-segan menggunakan para penjahat sebagai antek-anteknya. Pada waktu hendak membunuh Menteri Liang dan hamba, dia malah memperalat datuk-datuk sesat seperti Capsakui, juga menggunakan orang-orang HWAI Kaipang yang ikut pula bersekongkol dan menjadi anteknya. Alis Seri Baginda Kaisar Cengtek berkerut, hatinya merasa tidak senang. Jenderal Chiang, kami tahu bahwa engkau adalah seorang jenderal yang gagah dan setia, dan juga Menteri Liang adalah seorang Menteri Lama yang sangat setia. Tahukah kalian betapa hebat dan berbahayanya semua cerita kalian ini? Kalau tidak benar, ini merupakan fitnah yang akan dapat membuat kalian terpaksa harus dihukum seberat-beratnya. Hamba bersedia dihukum kalau pelaporan hamba tidak benar, Seri Baginda kata Sang Jenderal. Hamba juga bersedia menyerahkan nyawa jika hamba menjatuhkan fitnah kepada siapapun juga, sambung Menteri Liang dengan suara tegas. Mulailah Kaisar Cengtek merasa bimbang. Sebenarnya sudah lama banyak pembesar yang mencoba untuk menyadarkannya akan kepalsuan Liu Taikam, akan tetapi karena Taikam itu selalu bersikap baik dan menyenangkan hatinya, juga karena tidak pernah ada bukti penyeluangannya, maka Kaisar merasa terlalu sayang kepada pembantu itu untuk melakukan penyelidikan secara mendalam. Lagi pula, Kaisar yang masih amat muda itu, baru 19 tahun usianya, merasa banyak dibantu oleh Liu Taikam. Pada waktu dia melakukan perjalanan keluar dari istana secara diam-diam, Taikam itulah yang selalu membantunya, dan semua urusan di dalam isana dapat diselesaikan dengan baik oleh Taikam itu. Bagaimana kalian dapat memastikan bahwa laporan kalian ini bukannya fitnah belaka Kaisar mendesak? Penyerangan terhadap Menteri Liang ditelaja disaksikan oleh banyak orang, sedangkan penyerangan terhadap hamba di dalam pesta angkau selebih banyak saksinya, jawab Jenderal Chiang. Kalian adalah pejabat-pejabat pemerintah, maka tidaklah aneh kalau dimusuhi oleh kaum penjahat. Akan tetapi apa buktinya bahwa Liu Taikam yang berdiri di belakang semua itu? Inilah pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Jenderal Chiang. Dengan suara lantang tetapi tetap hormat dia menjawab, Seri Baginda, hamba sudah menangkapi sebagian dari para penjahat, Akan tetapi ketika hamba menggiring para penjahat itu ke Kota Raja, di tengah perjalanan para datuk sesat menghadang, merampas tawanan dan membunuh mereka yang tidak dapat mereka rampas. Akan tetapi masih ada seorang tokoh HWAI Kaipang yang berhasil hamba bawa sebagai saksi. Jika paduka berkenan, hamba dapat menyuruh dia membuat pengakuan di hadapan paduka, Jenderal itu berhenti sebentar, kemudian menyambung. Selain itu, juga hamba dibantu oleh seorang pendekar muda yang pernah menyelamatkan paduka pada saat paduka diserang oleh orang-orang Kang Jiupang, yaitu putera ketua Chin Ling Pai bersama seorang temannya, pendekar wanita Cheng Sui Chin. Hem, bahwa mereka semua menghadap Kaisar memerintah. Jenderal Chi yang lalu memberi isyarat kepada para penjaga di luar dan tak lama kemudian muncullah Hui Song dan Sui Chin mengiringkan B.H.E. Hock sebagai tawanan. Mereka segera menjatuhkan diri berlutut dan tubuh B.H.E. Hock gemetar ketakutan. Jenderal Chi yang memperkenalkan dua orang muda pendekar itu, tetapi Kaisar masih ingat kepada Hui Song yang gagah. Hai, engkau orang muda yang gagah perkasa itu. Urusan apalagi yang membawamu terlibat sehingga kini dihadapkan di Istana Kaisar menegur dengan suara ramah. Ampun, Sri Baginda. Hamba melihat ada persekutuan busuk mengancam para pembesar setia. Dan karena persekutuan itu dapat pula membahayakan keselamatan paduka, maka hamba berdua nona Cheng berusaha membantu Jenderal Chi yang untuk membuka rahasia ini dan mengaturkannya kepada paduka. Kaisar teringat lagi akan tuduhan terhadap Taikam yang amat disayangnya, maka alisnya berkerut lagi, hatinya kesal dan dia pun berkata kepada Jenderal Chi yang, Nah, suruhlah saksi bercerita. Awas, kalau dia berbohong, kalian semua takkan bebas dari hukuman. Sebenarnya ucapan Kaisar itu ditujukan untuk mengancam mereka yang telah memusuhi Liu Taikam, akan tetapi malah membuat si gendut BHA Hok semakin ketakutan dan tidak berani berbohong. Dia terus berlutut dan tak berani berkutik sampai dihardik oleh Jenderal Chi yang, Penjahat BHA, lekas membuat pengakuan apa adanya dan jangan berbohong. Hamba, hamba bernama BHA Hok dan hamba menjadi seorang di antara para pembantu HWAI Loeng Ketua HWAI Kaipang. Bersama rekan-rekan Capsa Kui, hamba menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh siang kean lojin, dan hamba semua bekerja untuk Liu Taikin. Hamba menerima tugas untuk membantu para tokoh Capsa Kui, pertama-tama untuk membunuh Menteri Liang, kemudian membunuh Jenderal Chiang. Hamba membuat pengakuan yang sesungguhnya berani disumpah juga berani mempertanggungjawabkan kebenaran pengakuan hamba. Wajah Kaisar telah menjadi merah sekali. Haruskah dia mempercayai pengakuan seorang penjahat macam ini? Tangkap dan seret ketua HWAI Kaipang ke sini bentaknya. Ampun seribah ginda. HWAI Loeng telah dibunuh oleh tokoh-tokoh sesat, mungkin karena mereka merasa takut kalau-kalau ketua HWAI Kaipang itu akan membuat pengakuan dan membuka rahasia kejahatan Liu Taikam. Hem, kalau begitu tangkap dan bawa Liu Taikam ke sini perintah Kaisar. Hamba akan melaksanakan perintah paduka. Akan tetapi tanpa adanya lengki, bendera tanda utusan Kaisar, tentu dia tidak akan percaya dan akan melawan. Nih, bawa tanda dari kami berkata demikian Kaisar muda itu melepaskan pedangnya dan menyerahkan pedang itu kepada Jenderal Chiang. Benda itu adalah pusaka tanda kekuasaan Kaisar, maka tentu saja telah merupakan bukti kekuasaan yang cukup. Dengan gembira sekali Jenderal Chiang menerima pedang, lantas membawa pasukan pengawal pergi menuju ke gedung tempat tinggal Liu Taikam dan menangkapnya. Melihat pedang di tangan Jenderal itu, Liu Taikam tidak berkutik lagi dan dengan muka pucat tak lama kemudian dia sudah menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Kaisar. Mohon paduka sudi mengampuni semua kesalahan hamba, akan tetapi sungguh hamba merasa terkejut sekali menerima panggilan paduka seperti ini. Apakah yang telah terjadi? Apakah yang dapat hamba lakukan untuk paduka tentu Taikam itu hanya berpura-pura saja. Dia sudah mendengarkan semua yang telah terjadi, tentang kegagalan-kegagalan para anteknya dan dialah yang memerintahkan supaya semua tokoh HWAI Kaipang dibunuh, juga para tawanan yang tidak sempat dibebaskan agar dibunuh. Sungguh pun demikian, hatinya masih selalu dalam keadaan wazwazam. Maka dia telah bersiap untuk melarikan diri, walaupun dia masih percaya akan pengaruhnya terhadap Kaisar. Kedatangan Jenderal Chiang yang menangkapnya sama sekali tidak disangkanya. Orang Xiu Liu, apakah yang telah kau lakukan selama ini? Mengapa engkau memperalat orang-orang jahat dan menyuruh orang-orang jahat itu mencoba untuk membunuh Menteri Liang dan Jenderal Chiang Kaisar membentak? Dengan minik muka yang pandai, Taikam itu terbelalak lantas memprotes dengan sikap wajar orang yang merasa divitnah. Ampun, Sri Baginda. Hal itu sama sekali tidak benar. Hamba telah divitnah orang. Banyak sekali orang yang merasa iri dan ingin menjatuhkan hamba karena paduka sudah melimpahkan kepercayaan yang besar kepada hamba. Ini adalah fitnah penasaran. Hamba berani bersumpah bahwa hamba selalu setia terhadap paduka sampai mati. Hem, setia dan memelihara penjahat-penjahat sebagai kaki tanganmu. Tidak, sama sekali tidak benar. Hamba bersumpah. Apakah persekutuan penjahat-penjahat HWAI, Kaipang dan Capsakui yang dipimpin oleh datuk bernama Siang Kuan Lojin itu bukan antek-antekmu? Tidak, hamba sama sekali tidak pernah mendengar nama-nama itu, hamba bahkan tidak mengenalnya. Memang hamba merasa tidak suka pada Menteri Liang dan Jenderal Chiang karena hamba melihat bahwa mereka itu menentang paduka, tidak taat. Kaisar menghardiknya kemudian berkata kepada B.H.E.H.O. Hai, kamu. Katakan apakah ini orangnya yang memimpin seluruh persekutuan busuk itu. B.H.E.H.O. memandang pada Liu Taikam dengan muka pucat. Tadi dia mendengar betapa HWAI Loeng telah dibunuh dan sekarang agaknya tinggal dia yang harus berani menjadi saksi. Akan tetapi dia tadi telah mengucapkan pengakuannya, tidak mungkin mengingkari kembali, maka dia pun berkata dengan suara gemetar. Benar, Sri Baginda. Dia adalah Liu Taikam yang dibantu oleh kelompok hamba semua. Liu Taikam menengok dan begitu melihat wajah B.H.E.H.O. Dia terkejut dan marah bukan main. Kau, kau bentaknya sambil menudingkan telunjuknya. Engkau pengkhianat busuk. Berani engkau membawa bawan nama kudis ini? Akanku suruh mencincang hancur kepalamu. Cukup kaisar membentak. Tangkap pengkhianat ini dan seret ke pengadilan tinggi. Para pengawal lalu maju dan menangkap Liu Taikam yang berteriak-teriak dan meronta-ronta, memaki-maki B.H.E.H.O. Menteri Liang, Jenderal Chiang dan akhirnya memaki-maki kaisar pula sehingga para pengawal membungkam mulutnya dan menyeletnya keluar. Dengan wajah murung kaisar lalu mengucapkan terima kasihnya kepada Jenderal Chiang, Menteri Liang, juga kepada Hui Song dan Sui Chin, lalu kaisar membubarkan persidangan darurat itu. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Liu Taikam. Saat diadakan pemeriksaan dan penggeledahan, kaisar sendiri sampai tertegun melihat tumpukan harta hasil korupsi dan penindasan yang dilakukan bekas pembantunya yang tadinya sangat disayang serta dipercayanya itu. Harta benda yang ditumpuk oleh Liu Kim atau Liu Taikam itu sungguh amat besar jumlahnya. Menurut catatan sejarah, emas dan peak yang diperoleh sebanyak 251.583.600 tel, batu permata sebanyak lebih dari 10 kilo, 2 setel pakaian perang dari emas, 500 tiring emas, 300 pasang gelang dan cincin emas, 4.000 ikat pinggang emas permata. Istananya di Kota Raja bahkan melebih kemewahan istana kaisar sendiri. Penumpukan harta yang dilakukan oleh Liu Taikam melalui korupsi dan penindasannya itu memang sungguh luar biasa. Tidak ada keduanya dalam sejarah. Kerapusannya dalam hal menumpuk harta sukar dicari bandingannya sehingga menjadi buah bibir rakyat sampai sepanjang sejarah. Padahal, sebelum menjadi Taikam, Liu Kim adalah seorang anak dari keluarga yang miskin dan rendah. Sesudah komplotan itu berhasil dibongkar, kaisar Cengtek baru menjadi panik sehingga kaisar ini cepat-cepat melakukan pembersihan di kalangan para pejabat tinggi. Juga dia segera memerintahkan Jenderal Chiang agar mengerahkan pasukan untuk membasmi para penjahat yang tadinya menjadi antek Liu Taikam. HWAI Kaipang diserbu, semua anggotanya ditangkap dan dihukum, gedungnya dirampas pemerintah. Akan tetapi tak mudah bagi Jenderal Chiang untuk dapat mencari tokoh-tokoh Capsa Kui yang selalu bergerak laksana setan. Dengan tertangkapnya Liu Taikam dan hancurnya komplotan itu, barulah pemerintahan kaisar Cengtek yang muda itu menjadi bersih dan barulah kaisar muda itu mulai memperhatikan roda pemerintahan. Pemuda itu menangis sampai terseduh-seduh sambil berlutut. Dia mengepal tinju dan ingin dia meraung-raung, akan tetapi ditahannya sehingga dia hanya terseduh dan terisak. Pria setengah tua yang duduk bersilah di depannya membuka mati memandang dan menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara halus namun mengandung wibawa. Hentikan tangismu, hapus air matamu. Tidak pantas membiarkan perasaan dipengaruhi pikiran sehingga menimbulkan kelemahan. Tidak ada gunanya semua itu. Pemuda itu berhenti terisak dan mengusap air matanya dengan ujung lengan baju, lalu dia memandang wajah ayahnya dengan sinar mata penuh tanya dan penasaran. Pemuda itu adalah Chia San, sedangkan yang bersilah di depannya adalah ayahnya, Chia Han Tiong. Baru saja Chia San pulang ke lembah naga sesudah melakukan perantauan ke selatan. Ketika pagi hari itu dia sampai di lembah, dia merasa heran mengapa keadaan demikian sunyinya dan mengapa pula pandangan mata para petani gunung kepadanya demikian ganjil dan penuh rasa ibah. Hatinya merasa tidak enak dan dia menghampiri seorang kakek petani lalu bertanya mengapa mereka memandangnya seperti itu. Kakek Voa, aku adalah Chia San, apakah kakek beserta saudara sekalian sudah lupa? Haha, baru saja aku pergi merantau selama satu tahun dan kalian memandangku seperti aku ini orang asing bagi kalian. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat beberapa orang petani wanita menangis dan pergi meninggalkannya. Juga kakek itu memandang kepadanya dengan matu basah oleh air mata. Kakek Voa, apakah yang sudah terjadi dia memegang lengan kakek itu dan bertanya dengan matu, terbelalak, hatinya gelisah sekali. Dan kakek itulah yang bercerita. Betapa orang tuanya didatangi penjahat, betapa banyak murid pekeliong tai tewas oleh para penjahat, juga ibunya turut tewas. Ibunya tewas di tangan orang jahat. Mendengar ibunya tewas, Chia San tidak menunggu sampai kakek itu melanjutkan ceritanya. Dia sudah meloncat dan lari menuju ke pondok orang tuanya. Didapatkannya rumah itu sunyi dan kotor. Sesudah dia masuk, nampak ayahnya sedang duduk bersilah di dalam kamar. Ayahnya nampak menjadi sangat tua dan kurus. Maka dia langsung menjatuhkan diri berlutut dan menangis sampai ayahnya menyuruhnya berhenti menangis. Ayah, siapakah yang membunuh ibu hanya itu yang dapat dikatakan setelah tangisnya dihentikannya. Ayahnya tidak menjawab, hanya memandang padanya. Sejenak ayah dan anak ini saling pandang. Anakku, apakah maksudmu dengan pertanyaan itu? Hanya sekedar ingin tahu, apakah dibaliknya tersembunyi dendam sakit hati. Chia San sudah mengenal watak ayahnya, bahkan sejak kecil dia bukan hanya digembleng ilmu silat dan sastra, akan tetapi juga tentang filsafat kehidupan. Akan tetapi pada waktu itu hatinya terlampau sakit dan sedih mendengar bahwa ibunya tewas oleh musuh, maka dia tidak mampu lagi mengendalikan perasaannya. Akan tetapi, ayah, sebagai seorang anak, aku mendengar bahwa ibuku dibunuh orang. Apakah aku harus diam saja menerima nasib? Lalu menjadi anak macam apakah aku ini? Mana kebaktianku terhadap ibu kandungku, ayah? Hem, dengan lain kata-kata, engkau hendak menanyakan pembunuh ibumu agar dapat mencarinya lalu membalas dendam, membunuhnya untuk membalas sakit hatimu. Bukankah hal itu sudah wajar saja, ayah? Sebagai anak ibu, apabila aku tidak mencari pembunuhnya kemudian membalaskan sakit hatinya, apakah ibu tak akan menjadi setan penasaran? Ciasan ayahnya membentak dan di dalam suara pendekar ini terkandung wibawah yang kuat. Nadanya bukan kemarahan, namun memperingatkan dan tegas sekali. Dengarlah baik-baik, buang dulu semua nafsu yang memenuhi batinmu. Ciasan, bukalah metu dan lihatlah. Apakah engkau mengira bahwa ibumu yang sudah meninggal dunia itu sekarang menjadi setan penasaran yang haus darah, yang akan menyeringai kegirangan melihat anak kandungnya menjadi pembunuh? Serendah itukah engkau menilai ibumu? Tentu saja Ciasan terkejut sekali dan dia mengangkat muka memandang wajah ayahnya dengan matlah, terbelalak. Tidak. Tentu saja tidak. Bukan begitu maksudku, ayah. Kalau bukan begitu maksudmu, maka jangan membawa-bawa nama ibumu jika engkau berniat membunuh orang. Apa yang hendak kau lakukan itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibumu, akan tetapi keluar dari gejolak batinmu yang diracuni dendam kebencian. Engkau hanya akan menodai dan mengotorkan jiwa ibumu kalau engkau menyeret ibumu ke dalam alam pikiranmu yang penuh dendam kebencian itu. Getaran dalam suara ayahnya meredakan kemarahan yang tadi berkobar di dalam batin Ciasan. Sejenak dia termenung, diam-diam mengakui bahwa memang kemarahannya itu timbul akibat ia merasa kehilangan ibunya yang tercinta, Jadi dialah yang sakit hati, dialah yang mendendam karena orang merenggutkan sesuatu yang mendatangkan rasa senang di hatinya. Baiklah, ayah. Akanku coba untuk mengerti apa yang ayah maksudkan tadi. Akan tetapi apakah yang telah terjadi? Apakah kesalahan ibu maka dia sampai dibunuh orang? Cia Han Tiong lalu menarik napas panjang. Dendam, dendam, balas-membalas, baik membalas budi maupun membalas sakit hati, dendam dan kebencian telah mengotorkan batin manusia dan membuat dunia menjadi sekeruh ini. Mereka datang karena dendam terhadap keluarga kita, dendam kepada kakakmu dan kamilah yang menerima akibatnya. Mereka datang menyebar maut karena dendam, lalu ibumu serta belasan orang muridku menjadi korban. Nah, bagaimana pendapatmu mengenai mereka itu, anakku? Bukankah mereka itu merupakan orang-orang tersesat yang mabok dendam kebencian yang hanya ingin memuaskan nafsu kebencian di hati mereka saja dengan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang sama sekali tidak mereka kenal? Ciasan mengepal tinju dan mengangguk. Mereka itu orang-orang jahat jawabnya. Bagus kata ayahnya. Dan sekarang engkau pun ingin menjadi seperti mereka, hendak mencari orang-orang yang tak kau kenal untuk kau bunuh hanya untuk memuaskan nafsu kebencianmu. Ciasan terkejut, tak menyangka bahwa ke situ maksud ayahnya. Tapi, ibu telah mereka bunuh, juga para suheng. Rasa penasaran dalam pemikiran seperti itulah yang menimbulkan dendam-mendendam dan bunuh-membunuh, lalu menciptakan lingkaran setan dari meter rantai karma. Apakah engkau menghendaki dirimu terikat oleh rantai itu, sampai ke cucumu, terbelanggu rantai karma, terus-menerus dicekam dendam balas-membalas tiada akhirnya. Meter rantai itu sekarang berada di tanganmu, mau kau patahkan ataukah mau kau sambung, terserah kepadamu. Kalau engkau hendak menyambungnya, engkau mendendam, lantas mencari pembunuh ibu dan para suhengmu, kemudian engkau membunuh mereka. Apakah kau kira sudah selesai sampai di sana saja? Kalau murid atau keturunan mereka mempunyai batin yang sama denganmu, pasti mereka pun akan mendendam dan akhirnya mencarimu untuk membalas dendam kepada muridmu atau keturunanmu. Terus-menerus begitu, tak ada habisnya. Sebaliknya, kalau engkau hendak membebaskan diri dari lingkaran setan karma itu, engkau diam dan menghapus dendam sekarang juga maka rantai belenggu itu pun patah. Ciasan termenung, lalu menarik napas panjang. Ayah, dari ajaran ayah yang lalu, aku dapat mengerti tentang penjelasan ayah tadi. Akan tetapi bagaimanapun juga, aku yang masih muda ini, hanyalah seorang manusia biasa ayah, yang tidak terlepas dari perasaan senang susah malu marah dan takut. Menghadapi kematian ibu dan para suheng seperti ini, melihat orang-orang menyebar maut di dalam keluarga kita, bagaimana mungkin aku melupakannya dan mendiamkannya begitu saja? Andai kata engkau berada di sini ketika peristiwa itu terjadi dan engkau membela ibumu serta suheng-suhengmu, seperti yang kulakukan juga, hal itu adalah wajar. Akan tetapi, menanam kebencian di dalam hati merupakan racun bagi batin sendiri, anakku. Biarkan aku melihat kenyataan yang tumbuh dalam batin sendiri, ayah. Harap ayah suka menceritakan bagaimana peristiwa ini dapat terjadi, bagaimana asal mulanya. Mereka yang datang menyerbu itu berjuluk Hek Hiat Lomo dan Hek Hiat Lobo. Mereka adalah cucu murid dari mendiang Hek Hiat Moli, seorang datuk sesat yang dahulu tewas di tangan kakakmu. Mereka berdua jauh-jauh datang dari negeri Sailan hendak mencari mendiang ayah Ciasin Leong, untuk membalas dendam. Akan tetapi karena ayah yang mereka cari-cari telah meninggal dunia, mereka lalu menimpakan dendam mereka kepada keturunan ayah yaitu aku sekeluarga. Dan di dalam perkelahian itu, para suhengmu dan ibumu jatuh sebagai korban dan tewas. Dan kedua iblis itu, mereka telah pergi dalam keadaan luka. Tapi kenapa mereka tidak membunuh ayah? Bukankah ayah merupakan musuh utama, sebagai putera kongkong? Kenapa mereka hanya membunuh ibu dan para suheng, dan melepaskan ayah? Cia Hentiong menghela nafas. Mereka tidak mampu melakukan hal itu karena mereka terluka olehku dan tidak mampu melawan lagi. Ciasan memandang dengan matlah, terbelalak. Ayah telah mengalahkan mereka, ayahnya mengangguk. Memang mereka itu lihai bukan main, akan tetapi aku berhasil mengalahkan mereka. Dan melukai mereka? Kalau mereka kalah dan terluka, bagaimana mereka dapat lolos dan pergi dari sini? Aku telah melepaskan mereka dan membiarkan mereka pergi. Apa ciasan terlonjak berdiri, memandang kepada ayahnya dengan muka pucat. Ayah berhasil mengalahkan dan melukai mereka, akan tetapi ayah, membiarkan mereka pergi begitu saja selagi jenazah ibu dan para suheng masih menggeletak di depan kaki ayah. Ayahnya mengangguk. Aku sendiri pun hanya seorang manusia biasa, anakku, dan aku pun tak luput daripada nafsu amarah dan sakit hati. Akan tetapi aku melihat dengan jelas betapa aku sekeluarga akan terperosok semakin dalam kalau aku hanya menuruti nafsu kebencian, maka aku sengaja membiarkan mereka pergi. Dan dengan perbuatan itu ayah merasa yakin bahwa ikatan dendam itu akan terputus. Bagaimana kalau dua iblis itu masih penasaran karena ayah dan aku masih belum tewas dan mereka masih berusaha untuk membunuh kita? Apakah kita pun harus diam saja dan menyerahkan nyawa untuk dibunuh di dalam pertanyaan pemuda ini masih terkandung rasa penasaran yang amat besar. Mendengar pertanyaan putranya itu, Tia Han Tiong menahan senyum, menghela nafas dan menggeleng kepala. Aku percaya bahwa mereka pun sudah insyaf akan kebodohan mereka dan merasa amat menyesal. Dan andai kata benar seperti yang kau katakan tadi, andai kata mereka itu pada suatu hari datang kembali dan berusaha untuk menyerang dan membunuh kita, tentu saja kita akan melawan mereka. Hem, bukankah hal itu sama saja namanya, ayah? Kita pun akan memergunakan kekerasan apabila diserang dan kalau mereka itu sangat liai, berarti mereka atau kita yang akan tewas di dalam perkelayan itu? Tidak, anakku. Hal itu sudah menjadi berbeda dan lain lagi. Apabila kita diserang orang, berarti kita terancam bahaya dan sudah menjadi hak dan kewajiban kita untuk melindungi dan membela diri, berusaha melepaskan diri dari ancaman bahaya. Dalam pembelaan diri ini tidak terkandung kebencian. Han Tiong menatap tajam wajah putranya dan merasa prihatin karena dia dapat melihat betapa rasa penasaran yang sangat besar mencekam hati putranya dan bahwa dendam masih meracuni hati putranya. Ingat, anakku. Kegagahan sejati berarti bisa mengalahkan cengkeraman hawa nafsu diri sendiri yang meracuni batin. Tak ada orang lain yang akan dapat membersihkan batinnya sendiri dari cengkeraman racun nafsu dendam kalau bukan kewaspadaan dan kesadaran sendiri. Ciasan tidak membantah lagi, akan tetapi dia masih merasa amat penasaran dan untuk melapangkan hatinya, dia segera berpamit dan meninggalkan ayahnya untuk menghirup udara segar di luar rumah yang kini kehilangan keindahan dan daya tarinya baginya itu. Dia pergi ke kuburan ibunya dan di hadapan kuburan yang masih baru itu dia tidak dapat menahan lagi kesedihannya. Menangislah pemuda yang biasanya tabah ini terseduh-seduh. Mengingat betapa ibunya masih segar bugar dan bergembira ketika dia meninggalkannya setahun yang lalu dan kini tiba-tiba sudah tiada, apalagi mengingat betapa ibunya yang dianggapnya sebagai seorang wanita paling lembut, paling baik dan paling mulia di dunia ini tewas terbunuh oleh orang jahat, hatinya terasa sakit sekali dan dendam pun semakin tumbuh dalam hatinya. Memang, kedukaan, kemarahan yang menimbulkan kebencian, semua itu muncul dalam batin apabila pikiran mengingat-ingat segala hal yang telah lewat, Menghidupkan segala peristiwa dan pengalaman yang lalu itu dalam ingatan, memperbesar rasa ibadiri melalui penonjolan si aku yang dibikin susah atau tidak disenangkan. Makin mendalam pikiran mengingat-ingat, makin berkobarlah nafsu kedukaan dan amarah, membuat kebencian menjadi semakin subur pula. Kebencian timbul dari ingatan. Kebencian adalah ingatan itu sendiri yang disalahgunakan oleh si aku. Tanpa adanya ingatan, tanpa adanya si aku yang mengingat-ingat, makatakan ada kebencian.